Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 jumlahnya nah ini analisis berdasarkan Alex Sarneng jumlah blog saat ini mencapai sekitar 5.612.000 sekian sudah 5 juta mungkin sekarang 2020 sudah update mungkin sudah sampai ke angka 5.5-6 jutaan blog yang ada di internet nah bagi yang baru mengenal blog maka perlu baca artikel-artikel agar anda nanti juga mengerti tentang blog dan dapat membangun sebuah blog yang informatif dengan tema-tema yang sesuai dengan minatnya nah umumnya para penulis blog ini menggunakan sebagai alat ya untuk penghubung atau media untuk menyampaikan hasil pemikirannya atau konten tertentu kepada para pembacanya nah itu apa namanya gambaran garis besar dari blog kemudian apa fungsi dari blog ya ada pun fungsi atau kegunaan dari web blog yaitu yang pertama blog sebagai media searah nah biasanya blog seperti ini dia akan memaparkan pengalaman hidup penulisnya atau satu nukilan tertentu yang semata-mata hanya untuk kesukaan diri dari penulisnya nah sehingga penulis ini menutup komentar dari pembacanya ya sehingga pembaca tidak bisa memberikan komentar tidak bisa memberikan tulisan ya atau respon ya dari artikel yang ditulis oleh si blogger ini nah jadi blog ini hanya sebagai media searah dari blogger kepada para pengunjung atau pembacanya yang kedua blog sebagai media dua arah nah kalau dua arah ini artinya pengunjung atau pemirsa blog itu bisa memberikan komentar ya dengan apa namanya menuliskan komentar itu di bagian artikel blog tersebut ya jadi sebagai masukan atau sebagai sharing ya atau mungkin support untuk tulisan seperti itu karena memang yang memberikan komentar ini apa namanya memiliki kesukaan yang yang sama atau memiliki hobi yang sama gitu ya baik kemudian yang ketiga adalah blog sebagai media berbagai tujuan ya atau untuk berbagai tujuan gitu ya jadi bentuk ini hampir sama dengan kedua blog yang di atas dulunya ya perbedaannya jika keduanya hanya dibuat sesuai kesukaan penulis nah untuk blog yang ini dibuat untuk tujuan tertentu jadi ada blog yang memang berbentuk diari atau kesukaan dari penulis ya tapi ada juga yang memang ditujukan untuk tujuan tertentu karena sekarang blog ini juga dimiliki oleh perusahaan ya kemudian blog ini juga dimiliki oleh sebuah komunitas gitu ya nah maka blog ini sekarang meluas tidak hanya blog pribadi ya nah diantara blog dengan berbagai tujuan ini bisa berisi konten-konten tentang pendidikan ya kemudian promosi barang dan jasa lalu media pengiklanan ya dan lain sebagainya jadi yang terkait dengan konten spesifik ya yang dibahas di dalam blog itu gitu ya nah kemudian yang keempat adalah blog yang berfungsi untuk maklumat dan pendidikan jadi tadi sudah disebutkan bahwa blog ini oleh penulisnya memiliki pendidikan di bidang ilmu tertentu kemudian penulisnya membuat sebuah blog yang kontennya yaitu tentang pendidikan gitu ya dan pengalaman di bidang apa namanya pendidikan tersebut gitu ya dan yang kelima adalah promosi produk atau jasa blog jenis ini akan berisi promosi produk atau jasa tertentu ya baik itu produk atau jasa milik penulis atau hanya segedar sebagai marketing saja atau di hanya menyampaikan mengulas tentang produk produk atau jasa jasa tertentu yang keenam adalah untuk pengiklanan jadi blog jenis ini biasanya itu sebagai media iklan bagi website lain yang akan memberikan pembayaran tertentu ya biasanya dihitung berdasarkan klik pada iklannya sebagai contoh disini google dari program google adsense nya yaitu memberikan layanan paper click dimana ketika iklan dari google dipasang di blog itu kemudian di klik oleh pengunjungnya maka akan diberikan bayaran atau ada fee untuk pengunjung yang mengeklik iklan kita atau si pemilik blog itu ya sebagai aksan publisher dimana pemilik blog ini dengan google adsense sebagai pemasang iklannya dari situs google kemudian yang ketujuh adalah blog sebagai media dengan cara yang salah biasanya blog ini digunakan untuk mereka yang tidak bertanggung jawab mereka tahu itu salah atau mereka hanya ingin mendapatkan keuntungan secara mudah dengan memanfaatkan sesuatu yang dilarang di blog itu bagi mereka yang penting adalah uang nah ini ada blog blog yang memang seperti itu nah jadi kalau kita simpulkan blog ini punya manfaat utama sebagai media untuk menyampaikan informasi baik yang sifatnya pribadi misalnya ada catatan harian atau bisa juga yang digunakan untuk tujuan tertentu ya entah itu promosi pendidikan dan sebagainya blog juga dapat digunakan untuk menarik minat tujuannya adalah menarik orang untuk menuliskan pengalamannya jadi dengan seorang blogger menuliskan artikel dari pengalamannya kemudian ada pengunjung pengunjung juga sama memiliki apa namanya minat yang sama kemudian dia juga menuliskan pengalamannya ya pada blog tersebut ya nah bagaimana ciri-ciri blog yang baik ya blog yang baik itu sebenarnya bisa menimbulkan inspirasi bagi para pembacanya ya jadi tulisan itu akan menginspirasi pengunjung yang membacanya kemudian pengunjung melakukan sesuatu yang baik dari blog itu ya nah muatan tulisan yang baik tentu bisa memberikan efek yang baik pula ya contoh misalnya tulisan berupa nasihat atau sebuah pengalaman berharga yang tidak semua orang mengalami pengalaman itu ya ini akan memberikan efek yang baik bagi para pembacanya sehingga akan mendapatkan seakan-akan pengalaman yang sama dari penulis penulis blog nah melalui blog kita juga bisa menjaring network ya jadi disini karena ada komentar ya ada support ya dari para pengunjung dari para pembaca blog ini maka kita bisa menjaring sebuah jaringan pertemanan ya jadi pertemanan dengan orang-orang yang punya ketertarikan dan hobi yang sama nah dari situ kita juga bisa bertukar pengalaman dan informasi ini menurut Roy Suriel nah kemudian kalau kita lihat dari jenisnya jenis-jenis dari web blog ini sangat banyak sekali ya jadi ada blog politik blog politik ini isinya tentang berita berita politik aktivis dan semua persoalan yang berbasis blog seperti kampanye kemudian blog libadi nah ini biasanya bisa disebut sebagai buku harian online yang berisikan tentang pengalaman keseharian seseorang mungkin dia punya keluhan mungkin ada puisi atau syair yang dituliskan di sana ide dan gagasan dan perbincangan antar teman kemudian blog yang bertopik blog yang membahas tentang topik tertentu dan dia fokus pada bahasan tertentu itu nah kemudian ada juga blog kesehatan dia lebih spesifik tentang kesehatan jadi blog kesehatan ini kebanyakan berisi tentang keluhan pasien berita kesehatan terbaru atau informasi-informasi yang terkait dengan kesehatan kemudian ada blog sastra blog sastra ini lebih dikenal sebagai lead blog atau literary blog yang isinya tentang susastra kemudian ada blog perjalanan lebih fokus pada bahasan cerita perjalanan seorang blogger menceritakan tentang perjalanannya atau travelingnya pengalaman dari suatu kunjungan gitu ya atau apa namanya wisata ke satu tempat kemudian bloggernya akan menuliskan pengalamannya tersebut lalu ada juga blog riset blog riset ini isinya biasanya tentang riset terbaru dari seorang akademisi lalu ada blog hukum ini tentang hukum atau law yang ada di apa namanya area tentang hukum biasanya disebut sebagai blog law kemudian blog media blog media ini fokusnya pada bahasan media masa atau ketidak konsistenan media masa lalu biasanya juga berisi apa namanya berita koran atau berita-berita dari jaringan televisi ini blog media kemudian ada blog agama blog agama membahas tentang agama tentunya di agama tertentu disana lebih dalam dibahas tentang ilmu-ilmu agama kemudian blog pendidikan tentunya ditulis oleh seorang pelajar mungkin atau guru atau dosen yang kontennya yaitu tentang pendidikan lalu ada juga blog kebersamaan blog kebersamaan ini biasanya berisi topik yang spesifik ditulis oleh komunitas oleh kelompok tertentu kemudian ada blog petunjuk atau directory isinya adalah ratusan link halaman website mungkin bisa sampai ribuan link halaman website yang membantu pengunjung untuk mendapatkan informasi terkait dengan konten tertentu dimana dibantu linknya sehingga linknya ketika diklik akan mengarah kepada halaman web yang dicari oleh pengunjung lalu ada juga blog bisnis biasanya digunakan oleh para pegawai disini karyawan atau wirausahawan untuk promosi bisnis mereka kemudian ada blog juga untuk pengejauhan tahan ini lebih fokus pada objek di luar manusia seperti hewan supranatural yaitu hasil ejawantah manusia pada objek-objek lain yang bukan manusia kemudian ada blog spam blog sampah atau blog pengganggu ini biasanya untuk promosi bisnis afiliasi juga dikenal sebagai blog artinya dia adalah spam blog nah itu jenis-jenis dari blog kemudian bagaimana kita menemukan blog telah bermunculan berbagai macam blog dengan tema-tema yang beraneka ragam namun kita merasa kesulitan juga dalam menemukan blog-blog tersebut sesuai dengan tema yang kita kehendaki nah dengan memanfaatkan website pencari atau website katalog blog maka akan memudahkan kita untuk memperoleh alamat dari weblog itu yang tentunya sudah dikompokkan sesuai dengan tema yang kita kehendaki tentunya nah dengan kita menggunakan google search engine kita bisa mengetikan kata tertentu sebagai keyword atau kata kunci untuk menemukan blog sesuai dengan kata kunci kita yang tentu saja harus dipilih terlebih dahulu kategori dari website yang akan dicari yaitu di dalam kategori blog nah ini kalau kita memanfaatkan website khusus yang berisi kumpulan dari blog nah misalnya disini kita ingin mencari blog ilmu komputer misalnya ya jadi blog yang di dalamnya akan menampilkan konten tentang pendidikan yaitu atau keilmuan tertentu kita awali dulu dengan blog kemudian spasi lalu kita sebutkan ya tema dari blog tersebut kalau anda perhatikan disini ya blog ilmu komputer itu ditemukan ada sekitar 20 juta 400 ribu hasil tetapi ini tidak semuanya blog ya nah kemudian di hasil pencarian disana yang berwarna biru ya itu adalah title atau judul dari blognya yang berwarna hijau itu adalah url atau universal resource locator nya atau http nya kemudian yang warna abu-abu ini adalah salah satu konten yang ada di dalam hasil pencarian itu nah contoh yang pertama itu di geniusnet ya nah di geniusnet disitu ada blog yaitu jurusan ilmu komputer teknologi informasi yang warna hijau itu ya nah di tanggal 2 februari 2019 ada posting itu ya apa bedanya ilmu komputer teknologi informasi dan susan informasi bisa ditemukan disitu dalam waktu 0,43 detik 20 juta blog kemudian ilmu komputer archive ya disitu juga ada geniusnet ya tagnya ilmu komputer berarti disini yang blog itu terkait dengan ilmu-ilmu komputer kemudian langkah-langkah kita menemukan blog seperti apa ya tadi sudah dimunculkan di depan ya ya tentunya kita buka browser dulu entah itu Mozilla Firefox ya Chrome atau Opera atau apapun ya kemudian kita ketikan ya www.google.com kemudian kita lakukan pencarian kita masukkan keywordnya diawali dengan blog misalnya blog komputer nah tadi kita lihat hasil pencarian cukup banyak ada 20 juta sekian waktu yang dibutuhkan hanya 0,43 detik jadi tidak ada 1 detik sudah ketemu informasinya cepat sekali dan disana juga ditampilkan URL dari blognya yang bisa kita klik kemudian kita bisa membuka blognya nah langkah menemukan blog di directory blog jadi ada website yang memang disitu berisi directory atau katalog dari blog nah dengan kita memanfaatkan web katalog tersebut kita bisa menemukan blog yang telah dikelompokkan sesuai dengan bidang atau topik yang terkandung di dalam blog tersebut ya langkah-langkahnya kita buka terlebih dahulu ya browser kemudian kita cari berdasarkan directory tertentu ya kemudian kita ketikan kita sudah ketikan ini ya www.blogkatalog.com kemudian kita pilih link directory nya misalnya kita pilih e-learning nah nanti akan muncul hasilnya yaitu kelompok atau directory e-learning nah ini contohnya misalnya ini adalah blogkatalog.com nah disini ada beberapa kategori ada entertain ada living and leisure ada art kemudian ada business and technology disini ada business career finance nah kita bisa pilih salah satu ini sehingga nanti akan ditampilkan blog-blog yang terkait dengan tema ini nah kemudian langkah ketiga bagaimana kita registrasi situs yang bisa memberikan kita untuk membuat blog atau hosting jadi kita bisa membuat blog sendiri kita hosting sendiri ini nanti akan menjadi tugas anda anda membuat blog sendiri nah halaman blog itu memerlukan media penyimpanan file-file blog yang ada di web server ya nah biasanya disediakan oleh beberapa situs ada blogspot.com ya wordpress.org kemudian ada infinitivefree.net misalnya ya ini sebagai contoh aja proses penyimpanan file blog yang kita sebut dengan web hosting ya ini harus kita dapatkan dengan cara kita mendaftar lebih dahulu ya jadi nanti anda membuat web blog ini ya dengan cara anda mendaftar untuk mendapatkan domain dan hosting ya karena ini nanti kita apa free ya jadi tidak dikenakan biaya ya nanti kita akan mendaftar ke penyedia layanan domain dan hosting yang free ya nah kemudian apa yang harus kita lakukan untuk memiliki blog ya kita harus mengugah halaman web blog ya ke penyedia hosting ya sehingga nanti blog bisa diakses oleh pengguna dari manapun kapanpun waktunya ya karena sebagian dari penyedia layanan blog ini beroperasi 24 jam setiap harinya ya selama satu minggu penuh ya nah selain penyedia layanan hosting web blog yang menyediakan halaman blog tanpa proses pengunggahan atau upload jadi ada juga yang seperti itu sudah ada tinggal kita install saja jadi kita tidak perlu melakukan upload apa namanya website blognya ya misalnya kita upload wordpress ya atau kita misalnya upload jumlah dan lain sebagainya nah disana ada layanan yang disebut dengan auto installer yaitu pemasangan secara otomatis ya di blog tersebut gitu ya nah kita nanti harus mengkonfigurasi ya setelah proses instalasi dari blognya dalam bentuk CMS biasanya ya content management system di media apa di layanan hostingnya ya jadi layanan hosting ini biasanya juga akan memberikan subdomain ya secara free juga contohnya misalnya adalah di situs www.infinityfree.net ini adalah layanan hosting yang free yang Anda bisa apa namanya mendaftar ke sana ya untuk mendapatkan layanan layanan blog ya nah sekarang bagaimana cara kita mendaftar ke layanan hosting free ini ya jadi ke domain hosting untuk membuat blog secara gratis tidak diberikan biaya atau tidak dipungut biaya ya ya tentunya kita aktifkan browser chrome dulu atau mozilla firefox atau browser apapun ya kemudian kita ketikan di sana url untuk penyedia layanan blog ini ya atau domain dan hosting ya yaitu infinityfree.net kemudian kita klik sign up nanti akan tampil seperti ini ini adalah halaman dari infinityfree.net ya nah kemudian bagaimana tahapannya kita mendaftar ya ke blog infinityfree.net ya nah cara kita mendaftar di blog infinityfree.net ya pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengisi ya form pendaftaran ya dari infinityfree.net nah seperti ini ya jadi kita sign up dulu ya disini ketika sign up nanti akan ditampilkan disini ya pendaftaran untuk domain blog infinityfree ya kemudian kita isikan email kita kemudian password kita masukkan dua kali ya ini untuk verifikasi kemudian kita setuju dengan layanan ya i have read dan dia setuju kemudian kita centang i'm not robot ya ini adalah sebuah capca capca ini berfungsi untuk memastikan penggunanya adalah orang ya jadi bukan robot robot disini maksudnya adalah program ya kemudian kita klik sign up nah setelah kita klik sign up maka kalau pendaftaran berhasil dan pendaftaran sudah dikirim ke email untuk aktifasinya ya maka disini akan ada verifikasi ya verifikasi email kita nah disini akan ditunjukkan bahwa link verifikasi sudah dikirim ke email kita ya nah karena sudah dikirim ke email kita maka kita buka ya email kita misalnya saya menggunakan email ya nah disini nanti akan tampil ya email dari infinity free untuk verifikasi ya kita klik aja disini nah nanti akan tampil disini halo ya please click the button below to verify your email address ya ada verifikasi email addressnya disini untuk menyatakan bahwa pendaftaran dengan email yang kita gunakan tadi ya kita sudah verifikasi ya jadi kita nyatakan kita mendaftar nah apabila proses verifikasi berhasil ya maka akan tampil notifikasi your email address has been verified ini ya dia akan tampilkan itu kemudian kita membuat akun baru ya klik new account disini untuk membuat akun baru domain dan hostingnya ya nah ada tiga tahapan untuk membuat domain baru yaitu kita pilih dulu nama domainnya kemudian kita ketik nama subdomainnya misalnya kita masukkan gansky gitu ya .epiceye.com ya jadi kita ketik dulu ini nama anda ya enter the free subdomain ya ini namanya subdomain domain utamanya adalah epiceye.com nah disini nanti ada beberapa subdomain ya nama subdomain anda bisa pilih salah satu kebetulan saya pilih disini epiceye nah nama kemudian disini epiceye.com nah kita search ya domain yang kita mau buat ya sebagai subdomain epiceye kita search disini apabila proses pencarian subdomain kita ya itu berhasil atau subdomain ini available untuk menjadi halaman web ya maka akan muncul pesan disini ya domain ganske epiceye.com is available ya ini yang penting ini ya jadi ini harus hijau dulu kalau nanti anda mendaftar warnanya tidak hijau ya atau artinya subdomainnya sudah pernah ada yang menggunakan ya maka diulangi dengan mengganti nama ganskinya ini ya jadi ganskinya ada ganti misalnya dengan menambahkan tanggal lahir di belakang ya ada angka di belakang ya tujuannya untuk membuat supaya nama subdomain ini unik ya jadi tidak ada yang menyamai nah kemudian langkah kedua ya akunnya nanti akan seperti ini website forgansyeepiceye.com ya anda bisa ganti ini anda bisa ganti blog apa misalnya ya sesuai dengan tema blog anda kemudian disini akun username ini otomatis generate ya oleh infinitivefree di generasi otomatis ya jadi dibuatkan otomatis oleh infinitivefree kemudian password ya kita masukkan akun passwordnya disini ya jadi minimal 8 ya antara 8 sampai sekian digit ya kemudian centang I'm not robot ya lalu kita create account nah pembuatan account yang berhasil ya akan memunculkan notif ya your account has been created with username nah jadi username nya tadi degenerate otomatis ya namanya adalah epis24 sekian ini nama usernya ya kemudian setelah ini berhasil nama usernya kita masuk ke control panel ya atau anda bisa buka client area ya kita langsung aja ke open control panel ya di nomor 2 itu nah nanti akan ada notice ya important notice yang menyetujui untuk menerima email notifikasi dari free infinity ya ya kita terima aja disini kita approve ya kita approve kemudian setelah anda klik approve maka akan dibawa ke control panel anda lihat disini linknya ya akan menjadi cpanel at episi.com ya jadi ini control panel untuk user apa namanya kita tadi ya dari subdomain gansky episide.com nah kemudian anda scroll turun ya ini ada beberapa menu nah anda temukan menu yang namanya softful app installer ya cari softful app installer kemudian anda klik lalu akan ditampilkan beberapa apa namanya aplikasi berbasis web disini ya ada blog ada micro blog ada portal ada forum ya ada image gallery ya nah ini kebetulan yang blog disini ada beberapa apa namanya aplikasi ya ini adalah aplikasi yang paling banyak digunakan ya top script yaitu wordpress abante chart prestatop jumlah dan seterusnya nah wordpress ini yang nanti akan kita gunakan ya untuk membuat blog abante chart ini apa namanya untuk e-commerce ya prestatop ini juga untuk e-commerce ya nah ini yang paling sering digunakan oleh user ya kemudian kita klik install untuk wordpress jadi kita pilih wordpress ya ini keterangan tentang wordpress ya versi dari wordpressnya ada 3 disini mungkin sekarang nanti anda akan dapatkan versi lebih baru lagi nah kemudian kita klik install untuk menginstall aplikasi wordpress nah kita pilih versi 5.2.3 ya kemudian di protokolnya kita pilih protokol http ya kemudian domainnya kita gunakan nama domainnya tadi ya informatis tianshi.fc.com kemudian in directorynya dikosongkan saja supaya nanti langsung di install di root directory dari grantee.fc.com kemudian setting dari sitenya ya kita isikan nama blognya sitename kemudian site description ya nah ini saya berikan flying with the wind wings ya kemudian masukkan nama admin password email password admin kemudian email admin sama bahasa ya nah ini admin untuk usernamenya sebaiknya pakai alamat email gmail anda ya passwordnya juga begitu ya kemudian admin emailnya disini ya gunakan admin gmail anda saja ya supaya lebih mudah untuk mendapatkan informasi pembuatan akun dari domain dan instalasi dari wordpressnya kemudian select language nya ya bahasa indonesia ya disini ya kemudian menginstall wordpress ya kita mulai install wordpress disini ada tema anda bisa pilih temanya ya select theme kalau koneksi internet anda cukup bagus temanya akan tampil disini ditunggu dulu kemudian anda pilih tema tertentu ya kalau tidak tampil anda refresh ya nah kemudian setelah tampil anda pilih tema tertentu anda klik install ya poin 5 nah setelah proses install nanti instalasi akan berlangsung ya disini ada progress nya anda pastikan bahwa progress ini sampai pada 100% ya jadi sampai selesai nah setelah selesai instalasi ya maka akan muncul 2 link ya anda dapat notifikasi congratulation with software which install successfully ya selamat softwarenya sudah di install sukses ya kemudian disini ada 2 link ya link yang pertama ini adalah halaman webnya yaitu hddp.2 slash gansky.fc.com kemudian yang kedua adalah web untuk administrasi ya atau administratif sifatnya yaitu gansky.fc.com slash wp-admin nah nanti disinilah yang akan kita gunakan ya untuk memposting artikel-artikel ya yang akan kita masukkan di alaman blognya ya jadi wp-admin kita login dulu tadi pakai login user yang sudah kita siapkan atau anda cek gmail anda ya tadi instalasi dari wordpress anda bisa lihat username-nya apa password-nya apa ya nah kemudian kalau kita ngeklik di sini di poin satu ini ya di halaman web gansky.fc.com akan tampil seperti ini ya ini artinya halaman webnya sudah jadi halaman blognya ya di alamat ini ya gansky.fc.com ya dia akan tampilkan yang pertama judul blog kemudian disini deskripsi blognya ya lalu disini ada posting awal ya artikel yang sudah otomatis terposting yaitu hello world welcome to wordpress dan selanjutnya ini nama usernya nah kalau kita ngeklik yang kedua yang wp-admin ya gansky.fc.com slash wp-admin nah nanti akan masuk disini ini alamat untuk apa namanya administrasi dari blognya nah nanti ada beberapa menu disini ya ada post ada media ada laman ada komentar tampilan ini tadi ada templates dan segala macam disini ya nah post ini yang nanti kita gunakan untuk mengirim pesan atau mengirimkan artikel ya memposting artikel di blog kita nah kita buat setting dulu ya untuk situsnya kita sesuaikan situsnya disini anda klik disitu nah kita lihat nanti menu yang disebelah kiri akan berubah nah ini tema yang aktif yang sekarang ini yang kita gunakan kita bisa merubah tema jadi kita ubah dulu temanya anda bisa ubah anda pilih nanti temanya silahkan anda install juga boleh tambah temanya nah kita ubah misalnya disini 2019 kita ubah temanya menjadi 2016 misalnya nanti tampilannya kira-kira seperti ini tampilannya seperti ini jadi ini tampilan pelatih jauh dari halaman yang nanti akan kita ubah temanya anda bisa klik disini pelatih jauh dulu nanti akan terlihat tampilan dari woodblock nya anda bisa juga mencari tema disini anda searching disini cari tema anda ketikan disini temanya apa saja misalnya blue orange atau apapun misalnya tema tentang pendidikan education misalnya nanti akan ketemu disini ditampilkan temanya anda bisa ubah nah kemudian tema ini kita aktifkan tadi sudah dipilih 2016 kita aktifkan dan terbitkan klik tadi ini peratinjaunya seperti ini tampilan setelah diklik peratinjao nah kemudian kita klik aktifkan dan terbitkan disini otomatis nanti temanya berubah yaitu menjadi 2016 nah kemudian langkah berikutnya identitas situs nah disini identitas situs nanti anda bisa mengisi judul situs anda ubah pulih jadi misalnya pengen dirubah judul situsnya kemudian slogan yang tadi adalah description deskripsi dari halaman webnya anda bisa pulih juga disini kemudian tampilkan judul situs dan slogannya di website ini kalau anda tidak mau tampilkan centangnya dihilangkan otomatis nanti judulnya hilang oke kemudian kita aktifkan dan terbitkan nah lalu bisa merubah juga warna situs jadi disini ada warna yang sebelumnya tadi nah warna situs ini kita ubah misalnya menjadi hitam menjadi skema warna gelap warna latar belakangnya hitam warna backgroundnya hitam kemudian warna link atau tautannya warna biru muda tulisan teksnya warna abu-abu kemudian teks sekundernya warnanya abu-abu lebih tua anda lihat disini ini warna tulisannya abu-abu hello world welcome to wordpress kemudian teks sekunder tulisan keduanya bukan teks utama ini abu-abu lebih tua kemudian warna taut ini adalah warna link nah disini ada hello world ini adalah artikel ini ini ada linknya kemudian wordpress komentar jadi yang memberikan komentar tulisan ini itu ada linknya juga anda bisa klik ini warnanya biru anda bisa pilih terserah sesuai dengan kebutuhan dan kesukaan anda kemudian bagaimana kita menulis artikel kita kembali ke dashboard dulu kemudian disini kita mulai buat post blog pertama anda jadi kalau kita sudah di ini ya di bagian sesuaikan situs di sebelah kanannya itu ada pembuatan dari artikel pertama yang akan kita post yaitu buat post blog pertama anda disini anda klik nah nanti kemudian kita tuliskan ya kontennya judulnya ada di bagian atas ini anda klik nanti kursornya akan berketip disini ketik judulnya setelah itu klik di bawahnya nanti kursor akan ketip disini kurusannya lebih kecil anda tuliskan artikelnya jadi anda tulis nanti judul dan artikel nah kemudian setelah ini anda akan terbitkan dokumen ini nah seperti itu anda klik publish ya anda publish visibility nya public berarti semua orang bisa lihat ya publish secepatnya ya kemudian suggestion nya adalah add text ya jadi anda harus menambahkan tag ya atau penanda jadi ketika artikel ini nanti di posting di searching di google apa google search engine ya maka tag-tag yang anda masukkan nanti akan mudah ditemukan dan akan ditampilkan di google search engine nah setelah anda klik publish ya tampilkan seperti ini ya kemudian anda bisa lihat isi dari artikelnya di halaman web yang sesungguhnya ya bukan di halaman administrasi ini ya nah maka nanti anda akan melihat seperti ini ya klik ini ya tampilan post atau tampilkan post nah nanti anda akan lihat seperti ini ini outputnya halaman web yang sudah anda buat web blog anda ya kemudian ini blog flying with the win-win kemudian ini ada judul artikel dan artikelnya lalu ini ada user yang mempostingnya nah kalau ada komentar nanti ditulis disini di bagian komentar kalau ada pencarian ya dari penghujung ya penghujung bisa mencari disini nah setiap post artikel yang anda posting ya nanti anda membuat kira-kira ada 5 artikel ya jadi minimal 5 artikel yang anda post disini temanya sesuai dengan tema masing-masing ya jadi ini nanti akan menjadi tugas uas anda tugas besar dari kuliah pengadilan teknologi informasi yaitu anda masing-masing harus memiliki blog nah kemudian ada komentar nah komentar disini kemudian artif ini biasanya berdasarkan bulan ya dimana 1 bulan mungkin ada sekian artikel yang anda posting dia akan tampilkan disitu ya dilihat diaktif di bulan itu nah demikian bagaimana kita membuat sebuah blog ya dan ini nanti akan menjadi tugas anda ya untuk membuat blog anda boleh menggunakan infinity free seperti yang tampil disini atau anda bisa menggunakan domain dan hosting yang lain ya jadi tidak harus infinity free .net anda bisa juga menggunakan edublogs.org ya edublogs.org kemudian anda bisa mendaftar di edublogs.org disana nah lalu anda bisa mulai membuat posting artikel blognya ya nah tugas ini nanti anda siapkan mulai minggu depan ya dikumpulkan tugas ini nanti sebelum ujian akhir semester jadi sebelum ujian uas syarat untuk mengikuti ujian uas adalah mengirinkan url weblog kemudian screenshot ya screenshot dari tampilan beranda blognya dan 5 artikel yang sudah dibuat nah demikian mungkin ada pertanyaan silahkan jika ada pertanyaan anda bisa tuliskan di bagian live chat baik kita akhiri materi pada hari ini semoga bermanfaat kalau anda merasa materi ini bermanfaat silahkan like video ini dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe hari ini kemudian tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi kalau ada kuliah online pengantar teknologi informasi live streaming baik baik selamat pagi semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati